Halo Sobat Inju Dunia, jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas perjalanan underdog terbaik yang mengejutkan dunia. James Buster Douglas, berawal di tahun 1887, Don King mengadakan 10 pertarungan untuk kelas berat. Salah satunya ada Mike Tyson, pukul Calvin Crown Thomas di ronde kedua. Di partai utama, perebutan tali sabuk IPF yang kosong. Tony Tucker menawan James Buster Douglas. James Buster Douglas gagal mendapatkan tali sabuk IPF karena mendapatkan pukulan TKO di ronde ke-10 oleh Tony Tucker. Kemudian, 6 pertarungan berikutnya Buster Douglas. James Buster Douglas tak pernah mengalami kekalahan. Tahun 1990, James Buster Douglas mendapatkan tawaran untuk bertarung di Jepang melawan Aaron McTasson. Sedangkan, McTasson, tahun 1987, berhasil menyatukan tali sabuk IPF, WPA, dan WBC saat mengalahkan Tony Tucker. Dua bulan kemudian, masih di tahun 1987, McTasson pukul kaum pejuang tak terkalahkan terbik di ronde ke-7. Tahun 1988, di bulan Januari, McTasson bertemu dengan monster kelas brad Larry Holmes. Pertarung tanggung yang pernah menyakiti hati penggemar dari Muhammad Ali. Penggemar Muhammad Ali kecewa karena idolanya dihancurkan oleh Larry Holmes dengan ganas saat Muhammad Ali bertarung dalam keadaan kurang sehat. Aaron McTasson pukul kaum Larry Holmes di ronde ke-4. Dua bulan kemudian, untuk pertama kalinya, McTasson pergi ke Jepang, bertarung dengan pejuang yang kurang mempunyai nama, Tony Tubbs. McTasson pukul Tony Tubbs di ronde ke-2. Tiga bulan kemudian, masih di tahun 1988, akhirnya, McTasson bertemu dengan juara Lionel di kelas brad Larry Holmes yang tak terkalahkan. Michael Spink, saat pertarungan mau dimulai, Michael Spink seperti ketakutan saat berhadapan dengan McTasson. Nggak pakai lama, McTasson pukul kaum kecam Spink di ronde ke-1. Kemenangan puncak karir dari Aaron McTasson berhasil menjadi juara dunia sejati yang tak terbantahkan. Di tahun 1989, McTasson pukul kaum Frank Bruno dangkar William. Jepang. Tahun 1990, Evander Holyfield alias The Real Deal adalah penantang wajib buat Mike Tyson Holyfield sudah berada di peringkat 1 di 3 badan pinju WPC, WPA, dan IPF Evander Holyfield adalah mantan jorah dunia sejati di kelas penjelajah tahun 1988 Dan di kelas berat, Holyfield tak terkalkan dalam 6 pertarungan terakhir Menjadikan Evander Holyfield yang paling layak untuk bertarung dengan Mike Tyson Promotor Don't King, menginginkan Mike Tyson bertarung dengan Evander Holyfield Untuk bisa mendapatkan dompet bayaran yang besar Don't King, menjanjikan Mike Tyson mendapatkan pembagian dompet 22 juta dolar Sedangkan Holyfield akan mendapatkan dompet pembagian 11 juta dolar Sayang, Mike Tyson lebih menginginkan untuk pergi ke Jepang dulu Bertarung dengan Jem Buster Douglas yang dianggap mudah Kemudian baru bertarung dengan Evander Holyfield He didn't go out much, spent most of his time Penyanyi Bobby Brown menulis dalam autobiografinya Bahwa dia bertemu dengan Mike Tyson di Tokyo Dan keduanya berpesta pada malam sebelum pertarungan Bobby Brown mengklaim Jason menolak tidur lebih awal untuk pertarungan Menganggap Douglas orang amatir yang mudah dikalahkan Walaupun seandainya Mike Tyson tak tidur dalam 5 minggu Mike Tyson menganggap Jem Buster Douglas tidak jauh berbeda dengan Tony Tope Yang dikalahkan Mike Tyson 2 tahun lalu di Jepang Minggu 11 Februari 1990 di Tokyo Dome Judul pertarungan Mike Tyson kembali Jem Buster Douglas mendapatkan dompet bayaran 1,3 juta dolar Sedangkan Mike Tyson 6 juta dolar Jem Buster Douglas dijadikan Underdog 42 banding 1 Pertarungan dimulai Ronde pertama dan kedua Jem Buster Douglas tak menunjukkan ketakutan pada Mike Tyson Dan berhasil memimpin di Ronde ke-1 dan ke-2 Buster Douglas adalah pemimpin konvensional Yang suka bekerja di belakang Di belakang di belakang Sekarang Tyson memulai belakang di belakang Dia bergerak di belakang Buster Douglas Tapi hal yang saya masih melihat Sebenarnya dia bergerak di belakang Dan dia menunjukkan Ronde ke-4, 5 dan ke-6 Pukulan jeb-jeb terbaik dan pukulan kanan Buster Douglas Membuat Mike Tyson sedikit oleng Dan membuat luka lebam di mata kiri Mike Tyson Dan, shockingly, I agree with them Trainer J.D. McCauley And manager John Johnson It boggles them on Well, he's asking some questions Of Tyson That Tyson hasn't been asked before In the second half of a fight He's got to come back and win it Look at the punch Corner main sudut Tyson Lupa membawa sarung es Untuk menempelkan luka lebam mata kiri Tyson Ronde ke-8 James Buster Douglas tampil lebih agresif Tiba-tiba Pukulan apelkat kanan keras dari Mike Tyson Tepat sasaran Membuat Douglas langsung terjatuh parah Wasip dianggap telat saat melakukan hitungan Kemudian bell berbunyi Ronde ke-9 Mike Tyson tampil agresif Buster Douglas membalas dengan lebih kuat Dan lebih memimpin Shades of Ray Leonard against Tommy Hearns Douglas coming back with a left and right Tyson is wobbling Tyson needs the ropes for support Douglas wailing away Without the ropes Mike would have gone down Plenty of time left in the round The most action-filled Ronde ke-10 James Buster Douglas mengawili dengan jab kiri Dilanjutkan dengan pukulan apelkat kanan indah kecam dan tepat sasaran Akhirnya Mike Tyson jatuh Mike Tyson mencoba panggit dengan sangat menyedihkan Kemanangan yang indah dan tak bisa dilupakan oleh James Buster Douglas Buster Douglas menganggap kemanangan ini adalah karena ibunya Ibu dari James Douglas meninggal beberapa hari sebelum pertarungan dimulai Promotor Donking kepakaran jengkok Kekalahan Mike Tyson sangat mengejutkan dirinya dan semua orang Setelah pertarungan Donking mencoba untuk membatalkan hasil pertarungan Karena wasit dianggap melakukan hitungan panjang Badan tinju WBC dan WBA Menyetujui keputusan Donking dan mencoba untuk menanggungkan kemenangan dari Buster Douglas Sayang Publik memprotes dan tuntutan tinju di seluruh dunia Akhirnya 4 hari kemudian James Buster Douglas dinototkan sebagai juara dunia tak terbantahkan Donking kemudian segera mengatakan acara untuk pertarungan ulang setelah dipersilahkan oleh pengadilan Sayang James Douglas menolak untuk pertarungan ulang Douglas sudah merasa sakit hati Karena promotor Donking menginggari perjanjian dan mencoba untuk menggagalkan dirinya menjadi juara James Douglas lebih memilih pertarungan wajib dulu Melawan trail deal Evander Holyfield yang sudah jelas mendapatkan pembagian dobat dolar lebih besar 8 bulan kemudian Di bulan Oktober masih di tahun 1590 Kesepakatan melawan Evander Holyfield terjadi James Douglas mendapatkan pembagian dobat 24 juta dolar lebih Hampir 25 juta dolar Bayaran terbesar pada waktu itu Sedangkan Evander Holyfield hanya mendapatkan pembagian 8 juta dolar lebih sedikit saja Kamis 25 Oktober 1990 Di America Hotel Casino Las Vegas Nevada Amerika Serikat Holyfield diumpulkan 9 banding 5 Pertarungan terjadi Que lejos estoy del suelo donde he nacido Que inmensa nostalgia en paz Mi pensamiento Atau tidak satu Pertarungan terjadi kisiera kisiera ronda pertama dan kedua Trilidil unggul dalam memimpin pertarungan selamat menikmati ronda ketiga James Buster Douglas mencoba memukul Holy dengan melepaskan pukulan aprekat keras defender Holyfield dengan sangat cepat berhasil melepaskan pukulan kontra straight kanan keras cepat tepat dan kejam membuat James Buster Douglas langsung jatuh terkapar mengalami KO kemenangan yang sangat indah buat Holyfield sedangkan James Buster Douglas hanya bisa menikmati keindahan menjadi juara dunia hanya 8 bulan saja ini adalah karir puncak dari Evan dan Holyfield pernah merasakan menjadi juara dunia sejati yang tak terbantahkan di dua kelas yang berbeda ya oke sobat tinju dunia sekian dulu dari saya maaf kalau ada kata-kata yang salah salam tinju dunia semoga anda semua bisa mendapatkan keberuntungan kebahagiaan dan kesehatan yang baik selalu